Saudaraku, tentu saya yakin para muasisin, khususnya yang kami sebut tadi hadir di tengah-tengah kita. Menyaksikan kesediaan kita, kesanggupan kita untuk menyongsong abad kedua ini. Untuk lebih baik menjadi organisasi yang sistemik, organisasi yang monogom, organisasi yang satu komando. Ini inilah sebetulnya yang diperintahkan dan diwasiatkan oleh para muasis. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 وَجَمَعْ بَيْنَا بَيْنَهُ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الْرُوحِ وَالنَّفْلِ ظَاهِرًا وَبَعْتِنَا يَقْضَتَهُ وَمَنَامًا وَجَعَلُوا يَا رَبِّي رُحًا لِذَاتِنَا مِنْ جَمِلُّ جُوفِ الدُّنْيَا قَبْلَ آخِرَةِ عَظِيمٍ أما بعد حضرات الكرماء العلماء وَالْحَبَائِبِ وَالْزُعَمَا الْأَبَجِلُ وَالْأَمَاثِلِ عَلَمُ قَدِّمَتِهِمْ جَنَبْ حضرات الشيخ K.J.Mustafa Bisri Mustasar PBNO yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo berserta Ibu Maturnun Yang saya muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. K.H.M.Aruf Amin berserta Ibu Ketua Umum Tanfidiyah PBNO K.H.J. Yahya Khalil Sakuf Tersetua Semua Jajaran Tanfidiyah Katib Am PBNO K.A.M.A.D. Said Asrari Dan Sekjen PBNO Haka Hampir Kiai K.S.A.F.ullah Yusuf Para Pejabat Pemerintah Para Menteri Kabinet Maju Bapak Yusuf Kalah Dua periode Beliau menjadi Wakil Presiden Ibu Megawati Sukorna Putri Yang saya hormati Beliau bersedia hadir di Acara yang memang Kita tunggu-tunggu Seratus tahun ini Dan Bunyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Tak kalah pentingnya Para pendekar-pendekar Penyelenggara Satu abad Ada Nanda Erik Tohir Yang dibantu dengan Anak angkat saya Dhani Amrul Ikhdan Dan pendekar-pendekar Yang lain Ada Gus Nusron Dan Gus Yakut Sekaligus Menteri Agama Terima kasih Atas semuanya Para Delegasi Peserta Muktamar Fukih Peradaban Yang ikut Hadir Dan para Juta besar Sahabat Rahimukumullah Jami'an Hadirin Hadirat Rahimukumullah Mana Santri Santri Sehnawawi Al-Bantani Mana Santri Santri Saykhona Khalil Al-Bangkalani Mana Santri Santri As-Syeikh Al-Akbar Kehasim As-Ari Mana Santri Santri Kehaji Wahab Wahab Hasbullah Mana Santri Santri Kebisri Syamsuri Dan Mana Santri Santri Kehaji Romli Tamim Siap Kita Memasuki Abad Kedua Kita Harus Punya Hati Dan Otak Double Ibarat Mobil Punya Dua Gardan Yang Siap Akan Menggerakkan Seluruh Anggotanya Elemen Elemen Elemennya Dan Untuk Mendapatkan Energi Penguatan Di dalam Memasuki Abad yang Kedua Ini Saudaraku Tentu Saya Yakin Para Muasisi Khususnya Yang kami Sebut Tadi Hadir Di Tengah Tengah Kita Menyaksikan Kesediaan Kita Kesanggupan Kita Untuk Menyongsong Abad Kedua Ini Untuk Lebih Baik Menjadi Organisasi Yang Sistemik Orsanisasi Yang Munadom Organisasi Yang Satu Komando Ini Inilah Sebetulnya Yang Diperintahkan Dan Diwasiatkan Oleh Para Muasis Tinggalkan Semua Hal-hal Yang Sifatnya Hanya Ikut-ikutan Bahasa Inggrisnya Norok Bunte Tinggalkan Sifat Imma'ah Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menyatakan La Takunu Imma'ah Qalu Wama Imma'ah Ya Rasulullah Qal Alladhina Yakuluna In Aksanan Nas Aksanna Wa In Asa An Nas Asa Walakin Wattinu Anfusakum In Aksanan Nas Antuksinu Wa In Asa An Nas Allat Si Al Hadis Aw Kama Kala Rasulullah Sallallahu Jangan Janganlah Janganlah Kalian Menjadi Kelompok Kelompok Imma'ah Sahabat Matur Apa itu Imma'ah Ya Rasulullah Rasul Menyatakan Imma'ah Adalah Orang-orang Yang Dia akan Selalu Mengatakan Manakala Orang lain Melakukan Kebaikan Saya Tidak Ketinggalan Melakukan Kebaikan Tapi Manakala Orang lain Melakukan Kejahatan Kejelekan Saya pun Tidak Ketinggalan Ikut-ikutan Melakukan Kejahatan Dan Kejelekan Tapi Waktinu Ausakum Tunjukkan Tegaskan Prinsip Kepribadianmu Mentalitasmu Semangatmu Manakala Ada orang lain Melakukan Kebaikan Kamu Jangan Ketinggalan Juga Melakukan Kebaikan Fastabikul Khairat Manakala Orang lain Melakukan Kejahatan Kamu Harus Melakukan Kebaikan Itulah Dau Rasulullah Sallallam Yang Juga Disampaikan Dari Sesepuh Sesepuh Para Muasih Muasih Kita Terima kasih Semuanya Terutama Dari Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Islam Siapapun Yang Ikut Hadir Sini Yang Tidak Bisa Kami Sebutkan Satu Persatu Terima Kasih Semuanya Jazakum Allah Khairat Jazak Semoga Kita Dalam Mendalani Satu Abad Dan Hari Ini Titik Nol Kita Berangkat Untuk Menyengsong Abad Yang Kedua Allah Memberikan Mauna Kesehatan Yang Prima Dan Hasil Maksud Menjadi Kebanggaan Dari Para Muasis Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Kulah Mohon Maaf Ihdi Rasul Tersaqim Wallah Al-Mafiq Ila Akum Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam